Untuk meramaikan makanan kuliner di kota Batam, kini telah hadir Black Diamond Food Outlet. Sesuai dengan namanya yang elegan, food court ini mempunyai lebih dari ratusan outlet. Acara soft opening BDFO digelar merias sekaligus launching Black Diamond Television di Komplek Pacific Palace Hotel Jodoh, Batam, Kamis Malam. Tamu undangan dari berbagai kalangan juga turut hadir. Food Outlet BDT telah diisi dengan puluhan tenen berbagai citra rasa kuliner dengan harga terjangkau. Selain itu, Black Diamond juga memiliki fasilitas branding produk yang disewakan untuk brand-brand nasional yang dapat menjadi peluang bisnis bagi pebisnis lokal, nasional maupun internasional. Berbagai produk yang ada di BDFO dengan tagline The Next Level of Your Experience, dengan target akan menjadi one-stop business entertainment di kota Batam. Andi Kusuma, CEO Black Diamond ingin menawarkan suasana yang nyaman dengan mengandalkan makanan dan minuman baik dari dalam dan luar. Untuk pemilihan tempat, sengaja dipilih di pusat kota yang berdekatan dengan Nagoya agar bisa dijangkau oleh semua orang. Di sini kita bangun, di sini ada namanya food outlet dan juga ada namanya branding produk. Branding produk itu bermacam-macam. Dari Tiger, Indicent, semua, ya kan, dari provider, semua, perbankan, semua itu, semua branding. Dan juga di sini ada pasien kelas wine club. Pasien kelas wine club yang akan kita bangun juga ke depan bahwa kelas wine itu seperti apa. Dan juga di sini ada kopi terbaik dari New Zealand, dan juga di sini ada mainan anak-anak. Dan di surga juga ada perusahaan penyajanan, penyajah semua. Dan satu-satunya tempat yang seperti ini, yang ada televisi, khususnya broadcast, ya di sini, Black Diamond TV. Andi juga menambahkan outlet ini terbuka untuk semua kalangan. BDFO akan disokong dari sarana promosi, sehingga nantinya akan ditayangkan di BDTV yang telah launching dengan masyarakat. Dengan mengemas program-program Aceh yang menarik dan berbeda yang non-stop setiap harinya untuk menghibur para pengunjung yang datang. Tim Liputengkila setuju menginformasikan. Terima kasih telah menonton!